Ridho orang tua itu, ketika itu menjadi sebuah belief, keyakinan yang melekat pada diri kita dan kita percaya utuh tentang itu, itu akan terjadi. Tapi kalau kemudian itu tidak menjadi belief, ya nggak bisa. Membahagiakan orang tua ya sudah secara hukum karmanya pasti dapat positif. Itu sudah menjadi sebuah hukum. Tapi kalau yang konteksnya sebelumnya itu kan karena ridho, bukan karena sudah effort melakukan sesuatu. Kalau Mas Indra kan effort melakukan sesuatu dan itu sudah menjadi bisa dikatakan tabungan energi, bisa dikatakan sebagai hukum karmanya positif, sehingga ya kedepannya dimudahkan. Salah satu ciri jika servo diri kita itu sudah menyatu atau terhubung dengan servo semesta, itu bagaimana Om Bimo? Ya, ciri servo semestanya itu kita tidak ngapa-ngapain tapi dikasih. Jadi kita tidak mengupayakan tapi selalu dibuat seperti itu. Terima kasih telah menonton! Jadi gini, jadi lagi-lagi terkait dengan ridho orang tua itu ketika itu menjadi sebuah belief, keyakinan yang melekat pada diri kita dan kita percaya utuh tentang itu, itu akan terjadi. Tapi kalau kemudian itu tidak menjadi belief, ya nggak bisa. Maksudnya gini Om, saya dulu pernah didoktrin sama guru saya, gitu ya. Gusti Allah sengketok itu ibumu, ya orang tuamu, ya orang tuamu, ya pidadari yang kelihatan ya orang tuamu itu. Jadi ibaratnya guru saya itu men-trigger saya supaya saya habis-habisan untuk bahagiakan orang tua saya, khususnya ibu, gitu. Akhirnya Om, rumah saya buatin. Saya nggak peduli, berapa ratus juta nggak ngurusin, gitu. Setelah itu uang kurang, gitu Om. Ada rumah dijual, mertua saya belikan aja berapa? Minta beli apa? 250 berapa? Sikat, gitu. Meskipun belum ada uang, gitu ya. Tapi itu sudah menjadi belief, Om. Dan setelah itu, saya rasakan hidup saya mudah banget. Betul, betul, betul. Nah, yang ini saya tanyakan, benarkah karena itu sudah menjadi belief atau memang hukum alamnya begitu atau bagaimana menurut umpimu? Iya, jadi kalau di dalam konteksnya Mas Indra ini memang belief yang sebenarnya, ya memang benar, gitu loh. Karena kan memang ya namanya membahagiakan orang tua, ya sudah secara hukum karmanya pasti dapat positif. Itu sudah menjadi sebuah hukum, gitu loh. Tapi kalau yang konteksnya sebelumnya itu kan karena ridho, kan gitu. Hmm. Bukan karena sudah effort melakukan sesuatu. Kalau Mas Indra kan effort melakukan sesuatu dan itu sudah menjadi bisa dikatakan tabungan energi, bisa dikatakan sebagainya. Oh, iya, iya, iya. Hukum karma positif. Karma baik, gitu ya. Iya, karma baik. Sehingga ya kedepannya dimudahkan. Tapi kalau soal ridho kita harus ngecek betul. Tidak ridho-nya karena apa? Apakah karena keterbatasan pengetahuan orang tua? Apakah karena kekhawatiran kecemasan dan sebagainya? Itu Mas, gitu. Oke. Hom, lagi-lagi saya ingin menekankan tentang the power of mencintai diri sendiri. Hmm. Menghargai diri sendiri, gitu. Karena ketika kita sadar betul bahwa kita memang layak, ya. Kita pernah ada glory from the past, kita ingat-ingat, kita hadirkan kesuksesan di masa lalu. Oh, aku ternyata pantes, layak. Itu ternyata kok saya amat-amati, gitu, ya, dari temen-temenku yang berhasil, gitu. Awalnya mereka dari situ, deh, Om. Dia percaya banget dengan dirinya. Meskipun dia jatuh, pangkit, Om. Nah, gimana? Saya ingin ini ada justifikasi dari Om Bimo, gitu. Supaya temen-temen itu benar-benar membela dirinya sendiri, gitu loh. Ya, ya, ya. Betul, betul. Ya, jadi memang mencintai diri ini memang powerful, mas. Karena banyak sekali temen-temen yang kurang mencintai diri. Ciri-cirinya adalah nggak enakan, mas. Hmm. Pokoknya apa-apa nggak enakan, itu tanda tidak mencintai diri. Yang pertama. Yang kedua, tidak mencintai diri juga jarang memberikan hadiah buat diri, mas. Oh, gitu, ya. Mencapai goals ini, padahal pengen sepatu yang keren nggak mau beli. Hmm. Ya, nanti ajalah, gitu. Atau pengen beli apa, ditunda-tunda. Jadi untuk menghadiah diri ini nggak segera diri. Sehingga ketika diri ini diajak kerja keras lagi, dia menjadi, apa namanya, ogah-ogahan gitu loh. Karena nggak dikasih hadiah kok, gitu. Nah, itu konsep mencintai diri. Nah, dengan mencintai diri, akhirnya percaya diri. Bahwa ketika mau sejatuh apapun, saya sudah kenal betul kok diri saya, gitu loh. Bahwa ini bisa dikatakan gini. Kalau bagi orang kaya, kaya itu kan mental, mas. Tidak punya uang itu hanya sementara. Mindsetnya biasanya begitu. Jadi walaupun jatuh, oh ini hanya kondisi sementara. Iya, iya, iya. Kan beda dengan orang miskin. Orang yang belum kaya lah, gitu. Itu kan punya uang hanya sementara. Kalau yang ini tadi tidak punya uang hanya sementara. Kalau yang ini punya uang hanya sementara. Gitu. Jadi keyakinan itulah akhirnya ini cuma sementara, kok bentar lagi pasti naik kok. Iya. Dan itu menarik, karena apa? Sudah mencintai diri, percaya dengan diri, tahu potensi diri. Ini cuma sementara. Kalau saya tutup, ah ini cuma sementara. Legitnya lebih lagi. Karena ya tidak punya uang hanya sementara. Gitu. Bagi yang mentalnya kaya. Yang mental kebalikan, yaitu. Punya uang hanya sementara. Iya. Jadi saya waktu pas jalan ke sini tadi bingung. Ini tanya apa ya ke Om Bimo ini? Ya kita udah ketemu bolak-balik. Iya. Tapi selalu ada materi baru gitu. Saya mikir ya udahlah. Aku tak berbagi pengalamanku dari komentari sama Om Bimo aja. Siapa tahu. Iya. Ini kemudian ada sisi positif yang bisa ditransformasikan ke teman-teman begitu ya. Iya sama request teman-teman belum dituruti loh Mas. Apa itu Om? Itu harusnya Mas Hidra di sini jadi. Saya dulu Om ketika pas kuliah gitu ya Om Bimo ya. Mau sebut sekarang. Ketika pas kuliah gitu. Saya sering mengatakan begini Om sama diri saya gitu. Saya percaya utuh sebenarnya. Aku nanti belum sampai lulus kuliah gitu. Udah bingung milih pekerjaan gitu. Intinya aku itu menyabda diriku. Dan itu memang selaras betul loh. Ada keraguan sama sekali gitu. Efeknya itu sampai 2023 ini. Sampai 2023 ini. Saya selalu dapat tawaran yang itu buat saya bingung. Misalnya yang terbaru. Daftar ini dong. Daftar ini apa. Dapat jatah. KPU gitu kan. Dari segala macem gitu kan ya. Karena aku dulu aktivis gitu ya Om ya. Terus macem-macem Om. Yang itu kemudian kadang bikin bingung gitu. Dasarnya sampai seperti itu. Oke. Bagaimana merespon hal itu Om Bimo? Ya ini ada kaitannya dengan self talk tadi loh Mas. Karena Mas Hidra kan sudah meyakini diri kan gitu. Sudah meyakini diri. Sudah memancarkan ke semesta. Kalau dalam keilmuan fisika kuantum itu sudah fix di sana. Pada saat seperti itu kan gak ada keraguan kan. Tapi nanti bagaimana ya kan enggak. Sudah lost all. Ya sudah ini. Begini. Pokoknya saya meyakini begini. Tidak ada di kritisi. Tidak di debat. Tidak di pertanyakan. Tapi apakah mungkin. Dari mana datangnya. Bagaimana caranya. Nah teman-teman ini masih banyak yang berkutar di situ Mas. Jadi gak fix. Ibaratnya itu gak tetek gitu loh. Kalau sudah tetek itu berarti di medan kuantumnya dia sudah fix. Sehingga ada kecerdasan universe. Kecerdasan semesta yang mewujudkan itu. Pokoknya apapun itu teman-teman. Ketika mengafirmasikan sesuatu. Pastikan fix. Kalau belum fix. Itu di medan kuantum masih gini. Gak jelas gitu. Mau mau apa sih. Maunya ini. Tapi kok mikirnya negatif. Maunya ini. Tapi kok. Dari mana datangnya. Apakah bisa dan lain sebagainya gitu. Kalau tadi lihat dari pengangkat Mas Hidra. Wess yakin betul gitu. Sehingga ya wess. Itu di datangan terus. Bahkan sering kayak gini. Karena ini saya ketemu sama Om Bimo yang soal vibrasi ya. Saya tuh sering berbohong. Dulu. Sering berbohong gitu ya. Sekarang udah gak? Sekarang sesekalilah berbohong ya. Gak sering kayak dulu gitu ya. Kalau dulu sering banget. Bohongnya tuh misalnya gini. Aku lagi ngisi materi gitu. Ngisi materi di teman-teman mahasiswa gitu ya. Atau ngisi materi di anak-anak SMA gitu ya. Sorry ya telat. Anu habis cari berita gitu kan ya. Waktu itu saya belum jadi wartawan Om. Belum jadi wartawan. Tapi aku seolah-olah setiap ketemu anak-anak selalu bilang. Oh sorry ya habis cari berita dari Polres segala macem gitu. Satu minggu. Satu minggu. Aku langsung masuk ke dua portal online gitu ya. Salah satunya televisi juga segala macem gitu. Lokal di sana kan. Saya sering mengalami hal seperti itu. Ini kaitannya sama vibrasi apa. Padahal ini bohong loh. Tapi saya percaya penuh bahwa itu akan terjadi dalam hidup saya. Oke. Jadi ini kaitannya dengan self talk yang memang sudah dirasakan mas. Self talk yang berkaitan dengan vibrasi. Gitu loh. Saya yakin waktu Mas Indra itu berbohong. Kan ada faktor rasa mas. Iya. Iya jelas. Merasa. Pede banget deh. Kecuali berbohongnya itu fales mas. Gak akan menarik gitu loh. Iya iya iya. Kalau berbohongnya dengan melibatkan rasa. Self talk yang dilibatkan dengan rasa. Makanya tadi Mas saya bilang yang tadi keilmuan telepat itu karena ini kalau di kenegatif itu juga bisa gitu loh. Oh iya iya. Termasuk yang tadi mengkhawatirkan bagaimana kalau kecelakaan apa karena fix mas. Antara self talk dengan rasa fix. Nah self talknya Mas Indra memang sih ada berbohongnya. Tetapi yang dilihat semesta adalah self talknya dibarengi dengan rasa. Bahwa saya seolah-olah sudah wartawan. Oh iya iya iya. Nah itulah yang terjadi. Gitu. Tes 125 ribu yang tes. Yang terima 10 ribu. Baru berangkat. Aku bilang, aku harus keterima bu. Tinggal tanda tangan kontra aja di Surabaya. Padahal masih psikotest. Masih segala macem. Psikotestnya ada matematika lagi om. Waduh. Ya apa re. Untung orang yang nolongi. Akhirnya keterima om. Kayak gitu tuh gak tau. Soring banget ya. Mungkin saking pedenya gitu ya mungkin ya. Betul. Pede itu penting dong berarti om ya. Betul. Itu mencintai diri sendiri gitu ya. Pede itu karena percaya dengan diri. Nah percaya dengan diri itu sudah clear dirinya siapa. Makanya orang yang sudah tahu jati dirinya lebih mudah percaya diri. Karena diri seperti apa yang mau dipercaya sudah jelas. Nah temen-temen yang susah pede. Itu biasanya belum ketemu dengan jati diri. Oke. Belum tahu dirinya. Jadi ketika percaya diri, diri yang seperti apa yang harus dipercaya gitu. Gitu. Saya sering ngamati tetangga-tetangga saya gitu. Bahkan temen-temen deket saya, saya bilang. Lihat ya. Meskipun dia sekarang lagi jatuh. Keluar dari penjara. Gak sampai setahun. Dia mesti bangkit lagi. Ingat-ingat ya. Sekarang ke dual semua. Nanti bisa beli mobil lagi. Gak tak potong sendiri. Jari-jariku. Saya bilang begitu. Dan ternyata bener. Karena saya tahu. Dia bener-bener membela dirinya sendiri. Mencintai dirinya. Meskipun rontok-rontok belagu. Rontok-rontok sombong. Orangnya tega. Tapi itu syaratnya kayaknya kalau kita pengen maju ya. Betul. 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 Nah. Terus ini. Apa itu namanya? Investasi buat masa depan. Saya teringat ketika Pak Mardigu itu. Berbicara. Menceritakan tentang pengalamannya. Diberi hadiah sama Blackhur Panjaitan. Gitu ya. Waktu itu. Blackhur Panjaitan itu ngasih sesuatu ke Bosmen. Ini dikasih gitu kan. Terus. Suatu hari Bosmen udah dewasa. Udah jadi pengusaha sukses juga. Kenapa ya waktu itu si dia kok. Ngasih hadiah ke aku. Padahal waktu itu aku bukan ulang tahun segala macam. Dan akhirnya. Si Blackhur Panjaitan itu sudah menjadi raja IT di Jakarta. Gitu kan. Terus kemudian datang. Kenapa waktu itu kamu ngasih aku. Hadiah. Ya karena. Aku melihat dari sorot matamu itu. Suatu saat kamu bukan jadi orang yang biasa-biasa saja. Dan ketika aku kesulitan. Aku bisa minta tolong ke kamu. Gitu kan ya. Investasi untuk masa depan. Saya ngalami betul. Seperti yang dialami oleh Bosmen itu. Padahal itu gak ada yang ngajarin. Saya melihat. Oh ini nanti bakal jadi orang top. Saya nyeketin. Saya kasih. Bagaimana saya dapat nama ke dia gitu. Dan itu saya manen gak karu-karuan. Jadi kan untuk menjadi orang yang berhasil. Apa itu namanya. Mencapai kesuksesan segala macam. Itu variabelnya ternyata banyak. BIMO ya. Oke. Kalau benang merahnya ya itu hukum tabur tua ya. Gitu loh. Kemarin kan waktu di MMBC kan. Pak Pandiku juga menyampaikan. Oh waktu yang hari terakhir. Mas. Oke. Jadi. Utamakan memberi dulu. Kamu akan menerima. Jadi kalau kamu belum menerima banyak saat ini. Cek kamu memberi apa. Gitu. Itu yang diingatkan teman-teman gitu. Nah. Jadi kalau teman-teman di rumah juga saat ini. Saya kok belum menerima banyak. Sudah memberi apa. Itu yang dievaluasi. Karena ukuran kita memberi akan dipakai ukuran menerima. Jadi Bosmen cuma nanya satu pertanyaan itu. Bikin orang itu langsung senyap. Anda sudah menerima apa saat ini. Kalau belum menerima banyak. Cek Anda sudah memberi apa. Jadi langsung bengong mas. Jangan-jangan. Oh ya langsung bengong ya. Jangan-jangan memberi apa. Orang yang relawan jalanan. Paoga sekalaman itu cuma 2 ribu. 2 ribu gitu. Ya mungkin maksudnya ya. Iya. Apapun itu yang sudah diberikan. Sudah serba-berapa besar kamu memberi gitu ya. Iya betul. Masuk akal. Masuk akal. Masuk akal memang. Ya. Memang hukum kausalitas begitu kan. Ya. Coba teman-teman di rumah kan. Kalau belum menerima banyak sekarang. Sekarang. Ya karena memberinya nggak banyak. Iya. Iya bener sih. Keren banget tuh. Saya pernah ada temanku tuh. Kucingnya hilang gitu ya. Kucingnya hilang. Oke lah. Berapa harganya? 2 juta. Oke beli ya. Malemnya gitu. Saya langsung dapet Tom. Berlipat-lipat Tom. Model-model kayak gitu tuh nyata memang. Iya. Betul. Woy. Mas Bimo. Mbengi-bengi live. Aku nembe rampong ngajari hari pertama. Selonjorsek sikileh pegel. Mas Harip RH. Wah. Alam Mas Guru. Mas Guru ini. Mas Harip. Mas Harip. Mas Harip. Saya banyak hutang rasa sama Mas Harip. Orangnya baik. Iya. Kalau ngajarin sesuatu totalitas. Betul. Dan saya akan izin sama beliau. Karena beliau itu punya grup. Grup seminar free. Nah itu orang-orang keren semuanya diundang. Saya tuh pelajari terus setiap hari itu. Mas Harip tuh tanggung jawab moralnya di atas rata-rata ternyata. Keren banget itu. Iya. Di dalam grup itu ada Mas Andreas. Ada Gus Banan. Wah. Keren-keren. Mas Dok. Nanti tanggal 11 saya pengen. Karena termasuk memberi ilmu. Tabungan energi. Tabungan energi. Memberi ilmu itu emang luar biasa. Tapi pernah belajar ke Mas Harip juga ya? Pernah. Aku Mas Harip itu di 2015 kalau nggak 16. Eh nggak 16 ya. Kalau nggak 14 ya 13. Oke. Pernah di hotel. Pernah foto bareng. Bukunya bahkan yang belum yang setabel sekarang. Buku yang masih ikhlas pasrah gitu. Waktu dulu saya masih krus kering kerontang. Hahaha. Tapi Mas Harip memang guru vibrasi pertama saya yang luar biasa. Gitu ya? Jadi saya akhirnya tahu vibrasi menekuni itu. Karena ternyata dimana-mana ya semuanya vibrasi. Semua keilmuan apapun saya cek. Faktor keberhasilan itu vibrasi. Oke. Oke. Dari Mas Arif terus saya belajar lagi. Ada guru yang lainnya juga. Sampai risid juga. Baru nemu ternyata. Oh ternyata rumus kehidupan itu ya vibrasi itu. Hmm. Karena waktu itu penasaran. Maksudnya kemiskinan itu sama dengan vibrasi force gitu kan. Jadi vibrasi force itu mengundang kemiskinan. Kesehatan yang menurun dan sebagainya. Iya. Setelah didalami dan dialami sendiri. Oh ternyata benar juga. Oke. Oke. Gitu. Jadi memang luar biasa gitu kan. Iya. Nanti Mas Arif juga mau tak mintai tolong gitu loh. Karena anaknya temenku itu kan. Kalau cewek suka sama cewek itu namanya apa? Lesbi ya. Hmm. Dulu kan gak mau diterapi gitu kan. Sekarang itu udah mau diterapi gitu kan. Nah saya ingin nanti ada Om Bimo, Mas Arif. Semuanya tak suruh bantu berpikir. Ini subscriber saya lama banget loh. Dan saya tuh merasa kayak ada tanggung jawab moral gitu loh. Selalu ditanya. Kalau asal sudah ada kemauan. Kemauan. Itu bisa Mas. Nanti tinggal dicek bahwa satirnya. Pemicu awalnya apa. Ketika ketemu dimanai ulang. Lalu dikasih anchoring untuk menyukai. Itu misalnya diterapi di Happy Hockey offline juga. Mau mungkin kan. Kalau itu khusus ya Mas. Oh khusus ya. Karena offline itu lebih ke umum. Oh iya iya iya. Lebih ke umum. Oke. Nah. Ini ada temen Om. Yang dia itu ketagihan dengan kalimat. Om Bimo. Yang ditransformasikan ke Bu Ike. Yang kemudian waktu itu. Bu Ike terus. Mendapatkan keajaiban 2 miliar. Kalau nggak salah. 2,5 miliar ya. Semesta. Yang itu loh. Ada nggak sih. Om Bimo. Kata-kata lain seperti itu. Karena jujur saya bener-bener kepagian. Dengan. Saya pengen ada sesuatu yang baru. Yang disampaikan oleh Om Bimo. Yang persis gitu. Gimana. Gimana Om. Sebenarnya daripada kata itu. Sebenarnya rasa sih yang terpenting. Rasa ya. Iya. Karena. Itu bagian dari. Rasa. Bahwa saya ini dilayani semesta. Kan ada rasa lagi. Saya dicintai semesta. Saya dijagai semesta. Lalu semesta infinity. Semesta infinity. Artinya kalau makrokosmosnya infinity. Diri juga infinity. Gitu. Jadi. Eh. Ya. Katakannya bisa merangkai sendiri sih. Gitu. Wahai semesta. Keajaiban dan keberuntungan. Apalagi. Yang ingin kau berikan kepada ku hari ini. Itu. Itu bisa ditata sendiri ya. Ya. Begitu. Oke. Itu sudah sangat powerful. Ya. Untuk mengundang keajaiban keberuntungan setiap hari. Ya. Karena memprasangkakan. Jadi beratnya gini. Ah. Apa namanya. Ibu anda mau berangkat ke pasar. Misalkan anda anak kecil ya. Ya. Gak minta oleh-oleh. Tapi ngomong gini. Ibu. Kira-kira nanti aku mau dioleh-olehin apalagi. Ya kan. Tapi gak minta oleh-oleh. Bu minta oleh-oleh ya. Bukan gitu. Tapi dengan pertanyaan itu. Kita kira hati seorang ibu seperti apa. Iya. Sama dengan semesta. Eh semesta. Hari ini mau kasih keajaiban apalagi nih. Iya teman-teman. Ini yang pengagum Om Bimo dan Mas Arief ini ya. Jangan lupa ya teman-teman. Kelasnya Mas Arief di 14 Januari. Itu recommended banget saya serius. Ya. Meskipun ada Om Bimo di depan saya berani promosi itu. Masa. Karena Om Bimo saya tuh ringka sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya sangat recommended Mas Arief. Oh malah di promo. Noe. Karena memang guru vibrasi pertama saya. Oke. Tanpa Mas Arief. Mungkin saya gak disini sekarang gitu. Oh iya iya. Sampai waktu itu. Kan saya kesulitan nih Mas menasihati pasangan. Karena hukumnya Mas Arief itu yang materinya tentang Batu Krypton. Orang terdekat itu seperti Batu Krypton. Itu kan. Saya kesulitan memberitahu istri saya. Audio-audionya Mas Arief itu saya setel. Berulang-ulang. Tak pakai apa namanya. HP yang sudah bodol gitu. Tak ulang-ulang. Sampai istri saya yang gak mau denger. Akhirnya kok. Oh kehidupan begitu ya. Oh gini ya. Oh gitu ya. Akhirnya saya ikut kelasnya. Dan ya baca buku dan sebagainya. Sampai di titik sekarang. Recommended banget. Recommended banget ya. Jangan lupa yang 14 Januari teman-teman ya. Itu kelasnya eksklusif Mas Arief ya. Oke. Nah sekarang begini Om. Kan kalau misalnya kita bicara soal tadi kan tentang kekuatan. Obimo kan juga sudah pernah belajar kekuatan pikiran di Mas Firman segala macem kan ya. Kemas Arief tentang vibrasi. Bosmen. Tentang banyak hal gitu ya. Intinya kan kemampuan menarik sesuatu yang belum terjadi di dalam diri kita itu kita yakini supaya benar-benar akhirnya ketarik gitu kan. Nah bagaimana kalau dikaitkan dengan numerologis. Setiap orang ternyata mesinnya berbeda-beda. Ada yang memang ditakdirkan oleh semesta itu memang dia bisa narik dengan mudah. Tapi setiap orang mesinnya beda-beda. Ya buktinya yang testimoni selalu sedikit yang berhasil gitu. Nah saya ingin Om Bimo menjawab ini gitu. Yang kedua ada yang nggak terima ketika Om Bimo bilang Tuhan disamakan dengan semesta. Karena semesta itu yang menciptakan adalah Tuhan gitu. Nah bagaimana mempertanggungjawabkan statementnya Om Bimo ini kira-kira. Kayaknya sudah ada orang yang lebih ini dari saya yang membahas itu. Kita tanyakan ke ayah guru saya pul karim nanti ya. Karena kalau memperdebatkan istilah Tuhan dengan pengetahuan manusia itu yang ada bisa bunuh-bunuhan kan gitu. Yang tidak nyaman menganggap itu sebagai semesta ya nggak apa-apa. Oke oke. Ya sebutlah Tuhan gitu. Tapi kalau anda juga sudah clear bahwa ya Tuhan ya semesta intinya sama ya silahkan gitu. Jadi nyamanmu biya lah gitu. Kemudian yang tadi, apa numerologi ya mas ya. Makanya kenapa kita perlunya punya sesuatu hal yang kita mengklaim ketetapan yang sudah fix mas. Gitu. Ya. Kalau itu kan keilmuan yang memang ditelit oleh manusia. Nah di sisi lain ada ketetapan yang fix. Ada juga ketetapan yang fix. Contoh. Tuhan mengikuti persangkaan hambanya ini kan tetapan fix mas. Ini nggak bisa diperdebatkan gitu loh. Mau manusia model apapun ketetapannya sama. Itu yang biasanya saya pakai untuk menutupi keterbatasan bagi teman-teman yang memang tidak ini. Tidak menguasai ini atau tidak menguasai ini atau merasa berbeda dengan teman yang lain gitu. Terus kemudian soal prasangka. Ini memang sebenarnya tinggal difamiliarkan aja di bawah sadar gitu loh. Karena waktu Mas Indra kembali dengan Mbak Siapa mau itu? Mona. Nah itu kan sebenarnya kan juga bisa kan gitu loh. Iya. Bukan tidak bisa sama sekali. Iya bisa. Sebenarnya bisa gitu. Hanya yang ini gampang banget. Butuh waktu ya. Yang ini agak butuh waktu. Nah setelah nanti familiar, ini bisa juga mas. Berarti kan kekuatan vibrasi, pikiran, ini dia lintas mau lahir tanggal berapa aja sama. Cuman memang ada yang powernya lebih cepat sama enggak gitu aja kan bedanya ya Umimo ya. Betul, betul. Ada yang cocok pakai teknik ini. Ada yang cocoknya begini. Sip, sip, sip. Karena kehidupan itu memang misteri mas. Kalau ada ilmu fix satu yang pasti, ya semua sudah kaya mas. Iya betul, 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 betul. Itu sudah kaya sekarang gitu. Iya. Itulah misteri kehidupan memang seperti itu. Aku cuman mau tanya Mas Yendra. Makanan apa yang paling bagus untuk tubuh kita? Titik pertanyaan ya untuk Umimo yang baik hati. Vegan kah? Atau non-vegan juga tidak masalah? Monggo Umimo dijawab. Ya kalau makanan soal makanan, saya memang jujur aja bukan ahli di bidangnya sih. Tapi yang terpenting jauh dari itu adalah happiness-nya. Happiness-nya? Iya. Karena kalau fokus kepada makanan, sebenarnya semuanya itu saling berkaitan sih Mas. Makanan oke, tapi pastikan juga happiness. Karena banyak penyakit itu kecuali dari pola makan, ada yang karena pola pikir. Gitu loh. Kayak asam lambung. Oke. Tidak selalu karena makanan. Karena kecemasan, kekhawatiran gitu. Jadi kalau untuk makanan, saya sarankan Anda bisa konsultasi ke ahli gizi atau orang yang ekspert di bidangnya. Iya. Karena saya sendiri tidak terlalu ini untuk makanan. Dalam artian, ya sudah saya pokoknya merasa sehat-sehat aja. Nah kemarin itu dicek Mas. Ada yang penasaran pengen cek saya. Dicek kolesterol, gula darah dan sebagainya. Pola makan saya itu bukan seperti orang yang sangat disiplin banget. Tapi semuanya oke gitu. Kulesterol oke, gula darah oke, asam urat oke sampai. Kamu tahu gimana? Ya karena memang ada self-talk, ada yang lain sebagainya. Walaupun memang tetap untuk menjaga pola makan tetap ada. Tetapi belum se-perfect kayak seperti Pak Madiku. Kayak seperti Mas Arefirha pernah sharing pola makan. Saya belum bisa sampai di level sana gitu. Tetapi karena diimbangi dengan happiness, dengan mindset yang baik, ya bersyukurlah masih saat ini masih sangat sehat. Oke. Salam dari Bali, mau bertanya untuk Umbimo. Apakah keinginan ataupun imajinasi itu ada batasannya? Apakah jika kita memvisualisasikan hal yang dianggap melampaui kodrat, kemungkinan terjadi itu selalu ada. Misal ini, memvisualisasikan diri memiliki sayap bisa terbang kemana saja. Ataupun mempunyai jurus mengandalkan diri seperti Naruto hidup di bawah laut gitu. Apakah mungkin itu bisa terjadi dalam hukum-hukum Loa atau vibrasi yang dirasa dapat memanifestasikannya. Hukum. Jadi kalau secara keilmuan fisika kuantumnya, dalam afirmasi Loa dan sebagainya, itu polanya sudah sangat jelas fix. Ya apapun itu yang selaras, yang gelombangnya koheren di medan kuantum, itu akan turun menjadi realita. Ya tentunya atas izinnya juga gitu, kita tetap perlu melibatkan izinnya. Karena kalau enggak nanti jadi, apa namanya sudah enggak butuh Tuhan lagi gitu. Nah, tergantung yang begitu tadi, bisa enggak memastikan pikiran dan perasaannya selaras? Enggak ada yang konslet, dalam artian di medan kuantum nih, bentar nanti kalau saya punya sayap, gimana ya gitu ya? Kalau saya mau tidur atau mengiring mengkurup, ada enggak yang sesuatu hal yang membuat itu menjadi tidak rapi di medan kuantum? Gitu, kalau bentuk bisa rapi, akan sangat mungkin, tapi saya yakin tidak bisa serapi itu. Karena ketika punya saya, pasti pikirannya macam-macam. Gitu, jadi selalu ada yang membatalkan yaitu tentang tidak selarasnya di medan kuantumnya. Oke, oke, siap, siap, siap. Nah, kalau misalnya ditanya tentang salah satu ciri, jika servo diri kita itu sudah menyatu atau terhubung dengan servo semesta, itu bagaimana? Ya, ciri servo semestanya itu kita tidak ngapa-ngapain, tapi dikasih. Oke. Gitu, jadi kita tidak mengupayakan, tapi selalu dibuat seperti itu. Selalu misalnya dibuat selalu ada kerjaan aja gitu ya? Kayak gitu ya misalnya ya? Iya, mau positif mau negatif, kalau servonya itu tanggal tua kantong kosong atau tanggal muda sudah kosong, itu ya begitu, akan dibuat begitu terus. Kalau yang positif juga sama, jadi tandanya servonya sudah menjadi servo semesta adalah ketika kita sudah tidak berdaya atas peristiwa itu. Jadi sudah benar-benar, apa ya, dilayani semestanya begitu. Sudah dibuat selalu kondisinya begitu. Ya kayak Mas Hidra yang cerita setiap hari minggu gitu kan. Oh iya, cuci terus. Jangan diperjelas gitu ya. Itu kan servo yang sudah dikenali oleh semesta. Bagaimana cara untuk relax yang benar tanpa merasa tegang Om Bimo? Relax yang paling benar, teknik yang paling gampang adalah teknik nafas. Makanya buahnya meditasi itu kan mengamati nafas. Pak Govin juga membahas tentang nafas. Memperlambat nafas. Memperlambat nafas, menghayati nafas. Contoh saja, orang ngerokok itu relax nggak sih? Iya betul-betul. Diafragma itu. Makanya dia relax. Karena nafasnya apa? Pelan dan teratur. Iya. Ada nggak yang ngerokok gini Mas? Iya, iya. Enggak ada. Nah coba sekarang nggak usah pegang ngerokok, tapi nafasnya dibuat kayak ngerokok. Relax maksudnya. Itu relax. Iya. Karena apa? Pernapasannya teratur gitu. Oke. Jadi ketika pernafasan panjang teratur, maka otomatis akan relax dengan sendirinya. Lewat pernafasan ya Om ya? Iya, paling gampang lewat nafas. Yang paling banyak ini orang masih bingung itu tentang menghancurkan mental block. Mental block itu cara menghapusnya, menghancurkannya gimana sih Om? Sebenarnya tidak harus dihancurkan kalau kesulitan menghancurkan. Ya kalau bahasanya saya dengan Mas Arif Wirha itu diajak berdamai. Jadi mental block ini karena apa sih? Disadari betul. Kamu tuh, karena dia itu kalau di dalam hipnosis itu kan ada ego state juga Mas. Dia ada itu pasti karena punya tujuan baik sebenarnya. Tinggal diajak negosiasi aja. Mental blocknya apa? Misalkan takut kaya. Itu perlu disadari dibedah. Emang kenapa kalau kaya? Oh kalau kaya itu susah masuk surga. Dari mana datangnya? Oh begini, begini. Nah ternyata ketemu nih benang merahnya. Yowes, aku kaya tapi aku nggak sombong kok. Aku tetap baik kok, aku tetap berlawan. Boleh ya kaya? Oke boleh. Nah itu dengan sistem negosiasi itu akhirnya apa? Ini nggak dihancurkan Mas. Tapi diajak berdamai. Nah setiap mental block coba disadari. Dia pasti punya tujuan baik sebenarnya. Mental itu ada. Tinggal diajak negosiasi sampai ketemu kesepakatan. Bahwa oke berarti saya boleh begini dengan syarat begini dan akhirnya apa? Deal. Ya sama seperti tadi Mas kayak yang cewek suka cewek itu Mas. Itu ego ceweknya dia tinggi. Kalau dicek itu pasti nanti ada sebuah peristiwa. Eh cowok itu jahat gitu loh. Tahu nggak pada saat itu kamu digini-digini yang baik itu sesama cewek. Itu nyaman dan lain sebagainya. Akhirnya egonya ini menjadi dominan gitu. Nah itu tinggal dicek aja faktor awalnya seperti apa. Lalu diajak negosiasi ulang. Supaya oke boleh ya suka cowok. Tetapi cowok yang begini-begini tetap aman kok, tetap oke kok gitu. Jadi tidak selalu harus dihancurkan. Diajak berdamai juga bisa. Kayak grogi Mas. Ngomong-ngomong di depan gitu ya. Nah ini saya juga inget banget pelajarannya Mas Arevera gitu. Jaman 2014 dulu gitu. Mau naik panggung kalau disemangatnya kan motivator kan. Kamu pasti bisa, pasti bisa. Keringat tambah sejakung-jakung Mas. Tapi ketika diajak berdamai di depan ngomong. Maaf saya baru pertama kali di depan. Saya agak grogi mau dimaklumi ya. Jadi saya menyampaikan ini malah lancar Mas gitu. Karena groginya sudah diajak berdamai gitu ya. Oke oke oke. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.